Bidikada Al-Hassam mengaku berhasil menghancurkan ratusan kendaraan militer Israel termasuk helikopter, tak yaitu mereka juga kembali membunuh sejumlah tentara Israel di jalur Gaza. Jurubicara Militer Bidikada Al-Hassam Abu Ubaida menekankan bahwa Yunis mengalami kemunduran signifikan. Dikutip dari Al-Maya dan ini menjadi pukulan serius terhadap tentara Yunis. Lebih dari 825 kendaraan militer Israel telah menjadi sasaran sejak awal agresi terhadap Gaza. Tak hanya itu, Mujahidinya juga menargetkan tiga helikopter musuh selama dua hari terakhir. Abu Ubaida menyebut serangan itu baru awal. Selain helikopter, Hamas juga membunuh enam IDF pada Kamis 28 Desember 2023. Dilansir dari Tribunews.com, mereka ialah Mayor Asaf bin Has Topol, Kapten Neryazis, dan Mayor David Fima, Wakil Komandan Batalion 198. Selanjutnya ada Serusan Yehman dari Brigada Gifati, Serusan Itai Bouton, dan Kapten Zaron Elizar Citis. Selain itu, tiga tentara Israel termasuk seorang perwira terluka parah dalam pertempuran melawan kelompok perlawanan di jalur Gaza. Daftar ini menambah jumlah kematian tentara Israel yang diumumkan selama 48 jam terakhir menjadi 11 tentara dan perwira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.